Dan beginilah cara Muhammad Subiantoro menyembunyikan narkotika miliknya saat petugas BNNP menggeledah rumahnya di kawasan Ngabul, Kabupaten Jepara. Pelaku menyimpan sabu dan ratusan pil ekstasi dalam sebuah televisi. Setelah interogasi lapangan, petugas akhirnya menemukan barang bukti yang disembunyikan pelaku. Dari hasil pengembangan ini, selain menangkap bandar narkoba, petugas juga mengamankan dua rekan pelaku yang merupakan warga binaan lapas Gedung Pane, Kota Semarang bernama Jati Wibowo dan Muzahidin. Ini jaringan yang kaitan dengan Jakarta, yang ada kaitan dengan jaringan Jepara yang tadi saya sampaikan tadi. Namun demikian dari rekan tadi yang ada di Gedung Pane yang bersangkutan kena hukuman 7 tahun, namun demikian masih mempunyakan hubungan dengan luar. Dari para pelaku, petugas mengamankan 300 pil ekstasi, 250 gram sabu, serta telpon genggam yang biasa digunakan untuk mengendalikan jaringan bandar narkoba di luar lapas. Pihak lapas yang mengetahui kejadian ini langsung memindahkan sejumlah napi narkoba ke lapas Nusa Kambangan demi pencegahan jaringan narkoba. Ada indikasi seperti ini, langsung kita tindakan dan kita amankan. Dan dalam waktu kurang lebih 15 menit, Pak Kabinet Pemperantasan sudah datang ke lapas, kemudian warga binan pun saya serahkan. Ada pun memang kita akui di lapas Gedung Pane ini, dengan jumlah pengundi 1.800 sekian orang, itu 1.100 orang itu kasus-kasus narkoba. Terutama dalam 3 bulan terakhir ini memang kasus narkoba sangat meningkat sekali.